Kocap Kacarito, Sang Hyang Suryo di Kahhyangan Suryoloko, memiliki dua orang istri yang masih bersaudara sepupu, tetapi selalu berselisih. Mereka bernama Dewi Haruno dan Dewi Haruni. Nama asli Dewi Haruno adalah Batari Maniarti, Putri Sang Hyang Nirmo. Sedangkan, nama asli Dewi Haruni adalah Batari Prawi, Putri Sang Hyang Romo Prawo. Ada pun Sang Hyang Nirmo dan Sang Hyang Romo Prawo, ialah sama-sama putra Sang Hyang Hening. Antara Dewi Haruno dan Dewi Haruni, setiap hari selalu berselisih memperebutkan cinta kasih Sang Suami. Mereka sering bermain tebak-tebakan, yaitu barang siapa yang menang, maka dia yang berhak mendapatkan perhatian Bataro Suryo. Aduh tebak-tebakan yang pertama di antara Dewi Haruno dan Dewi Haruni, adalah persoalan jenis Kelamin Lembu Nandini, kendaraan Sang Hyang Pramesti Guru. Dewi Haruno menebak, jenis Kelamin Lembu Nandini adalah pejantan. Sedangkan, Dewi Haruni menebak betina. Kedua Dewi itu lalu pergi ke kahyangan Jonggring Saloko, dan menemui Lembu Nandini di tempat peristirahatannya. Sesampainya di kahyangan Jonggring Saloko, mereka langsung menuju tempat Lembu Nandini berada. Mendengar perselisihan kedua istri Bataro Suryo itu, Lembu Nandini lalu bercerita, bahwa pada mulanya kendaraan Bataro Guru, adalah seekor sapi betina, putri Jinroh Patanam, yang bernama Lembu Nandini. Karena pada suatu hari, Lembu Nandini mengadu domba Bataro Guru dan Batari Umoranti, maka Bataro Guru menjadi murka dan mengutuknya, sehingga berubah wujud menjadi pelangi. Bataro Guru lalu menangkap seekor sapi jantan, putra di Tiogo Potono, yang bernama Lembu Nandono. Karena berhasil dinaiki Bataro Guru sebagai kendaraan, maka Lembu Nandono dianggap sebagai sapi betina, dan diberi nama perempuan, yaitu Lembu Nandini. Mendengar penuturan Lembu Nandini itu, Dewi Haruno dan Dewi Haruni bingung menyimpulkan, apakah dia termasuk sapi jantan, ataukah betina. Keduanya lalu kembali ke kahyangan Suryoloko, dengan perasaan kurang puas. Diceritakan, Dewi Haruno dan Dewi Haruni kembali berdebat, dan kali ini mengenai anak-anak Paksi Briswowo. Adapun Paksi Briswowo adalah Raja Bangsa Burung, yang merupakan keturunan Garuda Brihawan, kendaraan Sang Hyang Wisnu. Dewi Haruno dan Dewi Haruni mendengar, bahwa istri Paksi Briswowo telah melahirkan dua butir telur. Mereka lalu berdebat, apabila kedua telur itu menetas menjadi dua ekor burung, maka Dewi Haruno yang menang. Sedangkan, jika yang menetas hanya satu, maka Dewi Haruni yang menang. Kedua Dewi itu lalu menemui Paksi Briswowo di tempat tinggalnya, untuk menanyakan perihal kedua telur itu. Paksi Briswowo adalah anak turun dari Garuda Brihawan. Dahulu kala, Garuda Brihawan telah berjasa membantu Batoro Wisnu menghadapi serangan Prabu Hironyo Kasipu, Raja Lengkopuro, dan Prabu Hironyo Reko, Raja Kasipuro. Garuda Brihawan lalu dinikahkan dengan putri Batoro Brahmau, yang bernama Dewi Brahmonisri. Dari perkawinan itu, lahir seekor burung bernama, Paksi Bribrahmau. Kemudian, Paksi Bribrahmau memiliki putra bernama, Paksi Narti Winoto. Selanjutnya, Paksi Narti Winoto berputra, Paksi Kiswobriswowo, dan, Paksi Kiswobriswowo berputra, Paksi Briswowo. Saat ini, Paksi Briswowo sedang bersedih, karena istrinya pergi entah kemana, dan tidak mau mengerami kedua telur itu. Dewi Harunol dan Dewi Haruni terus mendesak Paksi Briswowo, supaya menetaskan kedua telur itu, sehingga jelas, siapa yang menang dan siapa yang kalah, di antara mereka. Paksi Briswowo lalu mengerahkan, kesaktiannya, dan membanting telur yang pertama. Dari telur itu, muncul dua ekor anak burung yang langsung bisa terbang. Paksi Briswowo memberi nama kedua anaknya itu, Paksi Arno dan Paksi Mahambiro. Keduanya kemudian diperintahkan pergi mencari ibu mereka, ke segenap penjuru tanah Jawa. Setelah kedua putranya itu pergi, Paksi Briswowo kembali mengerahkan kesaktiannya, dan membanting telur yang kedua. Dari telur itu muncul dua ekor anak burung pula, yang langsung bisa terbang seperti telur pertama tadi. Paksi Briswowo memberi mereka nama, Paksi Sempati dan Paksi Jatayu. Keduanya lalu diperintahkan pergi mencari ibu mereka, ke segenap penjuru tanah Hindustan. Setelah kedua anak burung itu pergi, Dewi Haruno dan Dewi Haruni kembali berdebat. Di antara mereka, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, karena kedua telur itu tidak menetas menjadi satu atau dua anak burung, melainkan menetas menjadi empat anak burung. Kedua Dewi itu lalu mohon pamit, kembali ke kahyangan Suryoloko. Diceritakan, Rabu Wisnu Pati di Istana Purwocarito sedang menunggu kelahiran cucunya, yaitu hasil perkawinan Raden Serigati dengan Dewi Brahmoniati. Tiba-tiba saja, datang Dewi Haruno dan Dewi Haruni, untuk ikut serta menyaksikan kelahiran itu. Rupanya, kedua istri Batoro Suryo itu kembali main tebak-tebakan, yaitu jika Dewi Brahmoniati melahirkan bayi laki-laki, maka Dewi Haruno yang menang. Dan, jika melahirkan bayi perempuan, maka Dewi Haruni yang menang. Ketika waktunya tiba, Dewi Brahmoniati melahirkan. Akan tetapi, yang lahir ternyata dua anak sekaligus, yaitu bayi perempuan dan bayi laki-laki. Rabu Wisnu Pati sangat gembira, dan memberi nama cucu-cucunya itu, Dewi Sri dan Raden Sadono. Rabu Wisnu Pati kemudian menjelaskan kepada Dewi Haruno dan Dewi Haruni, bahwa hasil tebakan mereka berdua tidak tepat. Karena, yang lahir bukan laki-laki atau perempuan, tetapi sekaligus kedua-duanya. Ini pertanda bahwa antara istri tua dan istri muda, tidak ada yang menang atau kalah, karena sesungguhnya cinta Batoro Suryo itu terletak pada istri tua, sedangkan kasihnya terletak pada istri muda. Baru sekarang, Dewi Haruno dan Dewi Haruni merasa puas, setelah mendengar penjelasan Rabu Wisnu Pati. Mereka lalu saling meminta maaf dan mohon pamit, pulang ke kahyangan Suryo Loko. Diceritakan, Rabu Brahmorojol di Istana Gilingwasi juga sedang menunggu kelahiran cucu-cucunya, yaitu anak kedua Resi Bremono dengan Dewi Suryhuno, serta anak pertama Resi Bremani dengan Dewi Suryhuni. Setelah tiba waktunya, Dewi Suryhuno melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raden Tripunggung. Sedangkan, Dewi Suryhuni juga melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Raden Aniwarno. Akan tetapi, Dewi Suryhuni meninggal dunia setelah melahirkan putranya itu. Resi Bremani sangat berduka atas peristiwa ini, membuatnya tidak mau makan dan minum selama berhari-hari. Rabu Wisnu Pati dan Patih Suryono, datang melayat ke Istana Gilingwasi. Resi Bremani masih juga bersedih, meskipun mendapatkan bermacam-macam nasihat dari sang mertua. Pada saat itulah, Batoro Narodol datang dan menyampaikan petunjuk Batoro Guru di Kahyangan Jonggring Saloko, bahwa jodoh Resi Bremani yang kedua adalah putri Batoro Temburu, yang bernama Batari Drawiani. Adapun Batoro Temburu dan Batari Drawiani, saat ini sedang bertapa di Gunung Momromuko, di mana Batoro Temburu memakai nama samaran, Resi Patu. Sedangkan Batoro Drawiani memakai nama samaran, Dewi Padrawi. Selain itu, Batoro Narodol juga menyampaikan perintah Batoro Guru, supaya Prabu Brahmorojo dan Prabu Wisnu Pati mengakhiri masa pemerintahan mereka di dunia, serta kembali menjadi Batoro Brahmo dan Batoro Wisnu. Kedua Raja mematuhi perintah itu, dan berjanji akan kembali ke Kahyangan setelah menunjuk pengganti masing-masing. Rabu Brahmorojo kemudian mengutus Patih Subtino ke Gunung Momromuko, untuk mengundang Resi Patuk dan Dewi Padrawi. Setelah berhasil menemukan Gunung Momromuko, Patih Subtino lalu membawa serta Resi Patuk dan Dewi Padrawi, ke Istana Gilingwasi. Sesampainya di Istana Gilingwasi, Rabu Brahmorojo segera mengajak Resi Patuk untuk berbesan, yaitu dengan menjadikan Dewi Padrawi sebagai istri Resi Bermani. Resi Patuk menerima lamaran itu dengan senang hati, karena memang itulah petunjuk yang pernah ia terima dari Batoro Narodo. Setelah upacara pernikahan berakhir, Rabu Brahmorojo lalu mengumpulkan anak-anaknya. Ia menunjuk Resi Bermani sebagai Raja Gilingwasi yang baru menggantikan dirinya. Para putra yang lain sepakat memberikan dukungan. Maka, pada hari itu Resi Bermani dilantik menjadi Raja. Bergelar, Rabu Brahmorojo, yang maksudnya ialah, seorang Brahmana menjadi Raja. Setelah mendapatkan penggantinya, Rabu Brahmorojo kembali ke wujud Batoro Brahmoro. Ia kemudian berpamitan kepada anak-anaknya, untuk pulang ke kahyangan Duxinogeni. Diceritakan, Rabu Wisnu Pati di Istana Purwaw Charito, juga berpamitan kepada anak-anaknya. Karena Raden Sri Gati dan Raden Sri Nodo sama-sama dirasa cakap dan layak, maka mereka sama-sama dilantik menjadi Raja. Raden Sri Gati dinobatkan sebagai Raja Purwaw Charito, bergelar, Rabu Sri Mohopunggung. Yaitu, meniru gelar Batoro Wisnu saat menitis menjadi Prabu Paku Kuhan. Sedangkan, Raden Sri Nodo dinobatkan sebagai Raja Medang Puro, bergelar Prabu Basuroto. Adapun negara Medang Puro, tidak lain adalah negeri lama, yang dulu pernah dibangun Batoro Wisnu, saat menjelma sebagai Sri Mohorojo Suman Matsyopati. Setelah menunjuk penggantinya, Rabu Wisnu Pati kembali ke wujud Batoro Wisnu, kemudian pulang ke kahyangan Utoro Segoro. Sementara itu, Pati Sri Yono juga kembali ke wujud Batoro Penyarikan, dan menunjuk putranya yang bernama Raden Pujar Chono, sebagai Menteri Utama Negara Purwaw Charito, mendampingi Prabu Sri Mohopunggung, bergelar, Patih Mudo Batoro. Diceritakan, Prabu Brahmo Norojo datang berkunjung ke Istana Purwaw Charito, untuk memberi selamat atas pelantikan, Prabu Sri Mohopunggung dan Prabu Basuroto. Tiba-tiba saja, Prabu Brahmo Norojo jatuh hati melihat, kecantikan kakak perempuan Patih Mudo Batoro, yang bernama, Dewi Pujawati. Dan, ia melamarnya saat itu juga. Lamaran itu diterima, Dewi Pujawati lalu diboyong ke Istana Gilingwesi, sebagai istri kedua, berdampingan dengan Dewi Sri Huno. Bersamaan dengan itu, Prabu Sri Mohopunggung melepas kepergian adiknya, yaitu Prabu Basuroto, yang berangkat untuk memimpin negara Medang Puro, sesuai wasiat sang ayah. Rombongan Prabu Basuroto akhirnya tiba di Medang Puro, yang telah menjadi kota mati, tertutup hutan belantara sejak kepergian resiku sombo, yang dahulu menggantikan Sri Mohorojo Suman Mat Syopati. Prabu Basuroto dan para pengikutnya lalu bergotong royong membuka hutan itu, sampai akhirnya Istana Medang Puro kembali berdiri tegak. Prabu Basuroto lalu mengganti nama negara Medang Puro, menjadi negara Wiroto, dan serta, ia mengangkat seorang pengikutnya yang bernama, Empu Ranggito, sebagai Menteri Utama, bergelar, Patih Sunggoto. Diceritakan, secara berturut-turut, keturunan Batoro Brahma dan Batoro Wisnu telah lahir ke dunia. Setelah pelantikannya sebagai Raja Purwaw Charito, Rabu Sri Mohopunggung mendapatkan putra ketiga yang lahir dari Dewi Brahmoniyati, diberi nama, Raden Wandu. Pada saat bersamaan, Prabu Brahmonorojo di Istana Gilingwasi, juga mendapatkan anak ketiga yang lahir dari Dewi Sri Huno, diberi nama, Raden Trimatsyoko. Setahun kemudian, istri kedua Prabu Brahmonorojo, yaitu Dewi Pujowati, melahirkan seorang putra yang diberi nama, Raden Siwandoro. Berselang dua tahun berikutnya, Dewi Pujowati melahirkan anak kedua, yang diberi nama, Raden Sasihoho. Sedangkan, Resi Bermani juga mendapatkan seorang putra dari Dewi Padrawi, yang diberi nama, Raden Dratowodo. Sementara itu, dari perkawinan Prabu Basuroto dan Dewi Brahmoniutol di negara Wiroto, masih juga belum memperoleh keturunan. Hal ini membuat pasangan tersebut bersedih, namun mereka tetap berusaha, dan berdoa tanpa putus asa.